buku ayo ngomong buku ayo buku cici hi welcome back to my channel kembali lagi dengan mama dan Yona dan hari ini teman-teman mama dan Yona mau belajar bahasa Indonesia teman-teman hari ini kita akan belajar huruf apa Yona? B kita akan belajar huruf B teman-teman juga siap-siap untuk belajar bersama mama dan Yona oke sekarang kita akan belajar mengenal kosa kata yang berawalan huruf B yang pertama ada burung bulu burung 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 good yang kedua bayi 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 good yang ketiga botol 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 Belas Yang kelima, bubur 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 Yang keenam, biji 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 Good Yang ketujuh, buku 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 Oke, sekarang kita mau belajar untuk menuliskan huruf B Huruf apa Yona? B Huruf B Nah, caranya adalah, Yona lihat baik-baik ya Mama cara nulis ya, dari atas ke bawah Lalu naik, melingkar, berhenti Dari atas ke bawah, naik, melingkar Berhenti Oke Oke, jadi ini worksheet yang pertama Ya, disini anak harus bisa mengikuti, menulis huruf B ya Menebali, jadi tracing huruf B Oke, Yona pakai tangan nih Bisa nggak? Dari mana? Atas ke bawah Naik, melingkar Stop Ina pakai tangan nih, menulis huruf B selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bayi bayi huruf apa? huruf B ya, dilingkari bayinya ada apa lagi yang huruf B? coba Yona lihat apa lagi yang huruf B? huruf B? ada benda apa lagi nih? coba Yona lihat ada benda lagi apa? tunjuk-tunjuk ada apa lagi? buku mana buku? buku huruf B ya? iya ya sudah itu aja bukunya ini bukan buku ya? buku ini apa? ini tempat bunga tempat bunga ini apa ini? ini apa ini? ayo lihat ini apa ini? ini buku ini buku ya, kenapa enggak dilingkari? dilingkari juga ya oke, ada apa lagi Yon? ini apa sih? ini TV itu apa itu? bubur bubur huruf B ya? bubur ada apa lagi? ada ada apa lagi? apa itu? yang mana? beras beras ayo lingkar juga pinter kamu beras huruf B ya? iya coba ngomong beras 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 terus ada apa lagi Yon? ada apa lagi? ada susu susu? itu bukan susu loh kalau Yonah minum susunya masukin dalam apa? susunya dibuatin di dalam apa? di dalam ini ini gelas ya? enggak ini susu susu apa? ini susu botol susu botol susu botol ayo dilingkari juga botolnya botol oke terus ada apa lagi? ada apa lagi Yon? ada apa lagi yang orang ketemu? B bunga apa itu? B bunga bunga oke boleh bunga terus ketemu apa lagi? biji jucup terus apa lagi? habis oke kita sudah mengerjakan dua worksheet dan sekarang teman-teman kita akan belajar konsep besar dan kecil teman-teman dengerin penjelasan dari Miss Mita ya kali ini kita akan belajar tentang konsep besar dan juga kecil baiklah kita mulai Miss Mita mempunyai dua bola bola yang berwarna biru dan juga bola yang berwarna kuning kedua bola ini memiliki ukuran yang berbeda bola yang berwarna biru besar bola yang berwarna kuning kecil kemudian Miss Mita juga mempunyai gambar kursi kursi yang berwarna hijau dan juga merah kursi yang berwarna hijau besar kursi yang berwarna merah kecil kemudian perhatikan gambar kucing Miss Mita memiliki dua kucing kucing yang berwarna hitam dan kucing yang berwarna putih kucing yang berwarna hitam ukurannya besar kucing yang berwarna putih ukurannya kecil sekarang Miss Mita juga sudah mempunyai dua topi berwarna biru dan juga hijau topi manakah yang kecil biru atau hijau atau hijau ya topi hijau kecil kecil nah sekarang kita mau mengerjakan worksheet yang terakhir nih worksheet yang ketiga disini ada gambar yang sama yang misalnya nih ada gambar pohon dan pohon disini akan diminta supaya Yona bisa menggaris menghubungkan gambar yang sama dari kecil ke besar oke yang kecil ke besar Yona 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 lihat ada pohon Yona harus garis pohon yang kecil ke yang besar mana pohon yang besar mama tanya itu besar yang kecil yang mana nah sekarang Yona harus garis dari kecil ke besar good job sekarang Yona mau hubungkan yang mana fish ikan ikan yang kecil mana ikan yang besar ikan yang besar mana yang kecil nah Yona harus garis dari yang kecil ke besar nah yang kecil ke yang besar gocok sekarang Yona mau garis yang mana lemari lemari yang besar yang mana yang kecil yang mana yang kecil harus sekarang Yona garis dari kecil ke besar yang kecil di garis ke besar good job nah sekarang tinggal tinggal apa yang belum tinggal macan 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 baby macan nami ya wis sekarang Yona garis dari yang macan kecil ke macan besar good job oke teman-teman sekarang Mama dan Yona mau buat kerajinan kita mau buat kerajinan apa Yona kerajinan burung ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kerajinan burung ada spidol warna hitam dan merah ada lem ada gunting ada kertas dengan pola lingkaran ada gambar balon dan ada kertas ya kertas berwarna kuning dan ini kertas origami caranya adalah yang pertama kita akan menggunting kertas pola ini hasil guntingannya Yona udah mulai rapi ya kertasnya digunting seperti ini kita lipat jadi dua kayak gini ayo Yona yang rapi Yona teken sampai rapi sampai rata ini bawahnya setelah kita lipat jadi dua kita buat pola seperti ini teman-teman dan ini akan kita lubangi kita bolongi disini sudah kita bolongi seperti ini teman-teman kita akan melipat kertas origami ini kita melipat kertas origaminya jadi dua terus kita lipat lagi jadi kecil-kecil kita bikin polanya dulu supaya terbentuk garis lurusnya ayo Yon ditekan Yon setelah kita akan melipat berlawanan arah satu gini kemudian kita balik lagi kita lipat seperti ini terus balik lagi kita lipat begini balik lagi kita lipat begini nah sekarang kapasnya sudah jadi seperti ini kita lipat lagi jadi dua seperti ini seperti ini kita akan ambil bagian bagian kita masukin kepalanya di sini disini terus Yona tutup tutup yang putihnya ditekan yang kuat supaya lemnya lempel nah seperti itu nah sekarang Yona lagi mau gambar mata oke teman-teman kita udah belajar hari ini mengenai huruf B dan seru banget kan teman-teman ngikutin video kita dari awal sampai selesai teman-teman juga jangan lupa berlatih di rumah ya thank you bye-bye bye Terima kasih telah menonton!